Intro Halo Bu Mirsa kembali lagi nih dalam dunia kita ya Yang kami bawakan dari Salon Urban Escape di Washington DC Nah ternyata ne salon ini banyak menggunakan produk-produk eksklusif Dan banyak diantaranya organik ne Nah ini rupanya sejalan dengan tren yang berkembang di masyarakat Amerika Serikat Yang ingin sebisa mungkin semaksimal mungkin Menggunakan bahan-bahan yang alamiah non-kimiawi Nah memang ternyata ne ya di Amerika itu sudah banyak kalangan komunitas Organisasi LSM banyak lah pokoknya Yang memang melakukan research dan mengupdate terus database mereka Tentang zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia Nah ini supaya warga tuh lebih bisa tahu ya Lebih aware dengan produk apa yang mereka pakai Nah jadi ini juga rupanya mendongkrak pasar mineral makeup Karena mineral makeup itu konon katanya hanya menggunakan bahan-bahan yang alamiah Nah jadi disini itu banyak sekali industri rumahan mineral makeup Seperti yang ada di Baltimore ini Kita lihat Di rumah mungil di distrik bersejarah Fales Point, Baltimore Debra dan staffnya memproduksi makeup mineral homemade Monave, demikian mereknya, merupakan singkatan moto mereka Modern, Natural, dan Versatile atau serbaguna Menurut perempuan berdarah Armenia ini Makeup mineral baru mulai populer di Amerika dalam dekade terakhir Seiring meningkatnya kecemasan akan bahan-bahan kimia dalam produk kecantikan Pake mineral makeup pertama-tama karena kulit saya tuh sensitif ya Terus kedua juga saya tuh gak senang kalo misalnya pake makeup tuh medok Jadi misalnya apa, pori-porinya ketutup gitu Nah kalo misalnya pake mineral makeup tuh gak kelihatan ketutup gitu Kelihatan tetap alami, seger Pigments that are made of like iron Or other metals like bronze or copper And saracite And titanium dioxide And they can't enter into your skin They sit on top of your skin They don't clog it because it's not oil But because it can't enter into your bloodstream It can't cause a reaction Monave menjual produknya online kepada klien di seluruh dunia Termasuk Indonesia Uniknya selain menjual keperorangan Banyak perusahaan yang membeli bahan dari Monave Untuk dijual dengan merek masing-masing It's really not just about Monave and selling makeup to people It's about spreading the education about health And spreading the accessibility to as many women as possible for healthy products Because what's being put in products in the US In larger lines is very toxic Menurut Debra, mineral makeup hanya menggunakan bahan-bahan alami Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan bahan-bahan yang digunakan kosmetik biasa Karenanya aman bagi kulit sensitif atau bercerawat Keunggulan Monave terletak pada keragaman warna It's funny because I have colors for Caucasian women that work on African American women And if you stop thinking about ethnicity by color You start to see that there are really no boundaries Debra mendapat inspirasi dari berbagai perjalanannya ke luar negeri Termasuk ke Bali Like the way that color is used in different cultures is really I think it's influenced by the environment Like your natural environment teaches you about color So that's what I take from cosmetics in Bali Is just the that it's more elaborate and also that it's ritualistic Dari Baltimore, Maryland, Tim VOA Nah pemirsa sekarang rambut saya lagi digarap oleh seorang stylist di Urban Escape ini Yaitu Agus Baltazar yang rupanya langganan orang-orang Indonesia yang ada di sini Iya gak Gus? Betul Tapi emang banyak gak sih orang-orang Indonesia ya kalau di Washington DC? Di Washington DC untuk langganan saya untuk orang Indonesia Iya Dari populasi orang Indonesia yang ada di sini lumayan ada sekitar 20% Oh tapi 80% nya orang Orang bukan Caucasian orang Amerika ya Orang Amerika Orang Amerika Itu bisa aja orang Asian Amerika atau you know Segala ras ya Segala ras ya Karena kebetulan Washington DC is multi culture ya Multi etnis Multi etnis Iya dari kota Washington DC yang multi etnis Sekarang saya ingin mengajak Anda ke kota multi etnis lainnya Yaitu New York Untuk melihat ke sebuah pameran yang kontroversial di Metropolitan Museum of Art Atau The Met yang berjudul Savage Beauty Dalam 20 tahun perjalanan karirnya Almarhum Alexander McQueen berhasil membantu menghidupkan kembali industri fashion di Inggris Pameran di Museum Metropolitan New York bertajuk Savage Beauty Memamerkan kreasinya yang paling spektakuler Misalnya gaun malam dari kulit kerang bambu Jaket dengan bahu berhiaskan kepala buaya Aksesori kepala dengan bulu-bulu yang dicat seperti kupu-kupu Atau sepatu berbentuk tapak kaki hewan dari metal Menurut kurator Andrew Bolton Alexander McQueen memang kurang tertarik membuat baju yang mudah dipakai Ia lebih suka menciptakan hal-hal yang tak terduga Perancang busana ini mendapatkan inspirasinya dari berbagai sumber Karya sastra, lukisan, film, sejarah, dan kehidupannya sendiri Tahun 1995 McQueen mengeluarkan koleksi kontroversial bertema Skotlandia Tanah leluhurnya bertajuk Highland Rape Busana yang disayat-sayat ini mengingatkan publik akan kekerasan yang dilakukan Inggris Terhadap Skotlandia tahun 1700-an dan 1800-an Saat ribuan warga Skotlandia diusir dari tanah kelahiran mereka Kisah-kisah horor ala jaman Victoria juga menjadi sumber inspirasi Seperti jubah hitam yang dikenakan pada boneka model bertopeng ini Ditampilkan dengan hembusan angin yang berkesan menyeramkan Ia juga terpikat budaya Cina dan Jepang Pada bulan Februari 2010, di usia 40 tahun McQueen meninggal karena bunuh diri Beberapa hari setelah ibunya meninggal Mantan asistennya, Sarah Burton, kini memimpin rumah mode Alexander McQueen Dan pamornya naik saat pernikahan pangeran William dan Kate Piddleton beberapa waktu lalu Dari New York, tim VOA I really like this colors Wow, excellent work Raymond Dan pamirsa ternyata barusan liputan tadi pameran itu berhasil menyedot banyak sekali pengunjung Lebih dari 300 ribu hanya dalam waktu 4 bulan Nah saya mau lanjut lagi nih manicure-manicure dengan Raymond yang pekerjanya luar biasa sekali bagusnya Anak kemana ya, mungkin dia lagi potong rambut kali Nah pamirsa jangan kemana-mana, setelah ini saya masih akan menyajikan satu liputan lagi sambil menjawab email Anda Nah Terima kasih telah menonton!